Imbas bencana banjir di sejumlah daerah akibat tingginya curah hujan, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret. BMKG mengimbau peningkatan curah hujan hingga kategori lebat dapat memicu dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, badai, longsor, ataupun gelombang dingin. Daerah yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Dari pantauan kami ada bibit siklon. Itu di Samo Grandia ya, ada tiga bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung membentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.